Udah jujur aja, sebenernya kalian pengen mobil ini kan? Harganya udah mulai menarik, tampilannya masih keren. Tapi kalian mungkin masih agak jaga jarak gara-gara, oh banyak katanya RX-8 begini, katanya RX-8 begitu. Apa bener? Kita bakal coba bahas di video ini. Ya, jadi sekarang gue lagi di Jogja, di Showcar Garage Jogja. Gue disini sebenernya pengen cucu mobil, tapi yang punya tempat ini, dia pake Mazda RX-8 ini. Dan gue minta izinkan ke yang punya tempat, boleh nggak gue bahas Mazda RX-8 lo? Ya, dia bilang boleh. Jadi, jadilah kita bahas mobil ini. Dan nanti gue bakal coba jalan sambil ngobrol sama yang punya, buat kita cari tau pengalamannya gimana sih Miara RX-8, jadi kita bisa denger pengalaman langsung dari yang punya dan yang pake, bukan cuma katanya begini, katanya begitu. Dan buat mobil ini, ini mobil pertama keluar tahun 2003, dan sekarang tuh masih keliatan sangat atraktif dan sporty. Dan fun fact, mobil ini adalah mobil yang didesain dari anaknya pendesain RX-7. Nama desainer Mazda RX-8 adalah Ikuo Maeda. Dan karena RX-8-nya adalah penerus generasi rotary, gue nggak bilang penerus RX-7 ya, penerus mobil sport generasi pake mesin rotary. Banyak banget referensi mesin rotary alias bentuk segitiga. Yang paling jelas ada di cup mesin. Dan buat yang belum tau lagi, RX-8 itu ada dua versi. Yang pertama, versi kayak gini dan versi series 2, atau bisa dibilang facelift. Cara ngebedainya, itu kalau yang versi 2003 sampai 2007 atau 2008, lampu depan lebih kecil, tapi pembeda yang paling jelas adalah sirip atau ventilasi udara di bagian samping. Jadi kalau di bagian samping, kalau slipnya kayak begini, ini berarti yang pre-facelift atau series 1. Tapi kalau yang series 2 atau facelift, itu ventilasinya lebih kecil dan nggak segede ini. Tapi salah satu fitur atau keunikan RX-8 menurut gue adalah pintunya. Jadi pintu depan normal, pintu belakang, suicide. Kayak Rolls-Royce. Ya, ini dia keunikan RX-8. Tampilannya dua pintu, padahal dia punya empat pintu. Dan desainnya sendiri cukup unik. Tapi kalau paling nutup, kita harus nutup pintu yang belakang dulu ya. Jadi tutup begini dulu, baru tutup yang depan. Pintu depan itu nggak bisa ditutup kalau pintu belakang nggak tutup. Dan selain di RX-8, setup pintu seperti ini juga ada di BMW i3. Tapi kita buka dulu. Kenapa? Karena biarpun RX-8 ini bentuknya coupe banget ya. Dia ternyata masih punya ruang yang cukup lumayan lah. Lumayan buat orang dewasa di belakang. Jadi contoh, mungkin nggak terlalu kelihatan sekarang gue mau posisiin, gue duduk di depan. Oke, standarnya udah nyaman karena tadi gue sempat duduk di sini. Gue coba masuk ke belakang. Ingat nih, gue 178. Jadi kita coba masuk. Hati-hati sabuk pengamannya ya. Ya, masuk. Kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya nggak lega-lega amat. Tapi kalau buat perjalanan pendek atau short trip, gue masih oke loh di sini. Jadi misalnya gini nih, kalau misalnya kalian punya ponakan atau misalnya anak-anak di belakang sini, gue rasa mereka nggak akan terlalu banyak protes karena ruangannya tuh masih cukup gitu. Dan masih ada beberapa kenyamanan kayak misalnya laci, ada cup holder juga. Tapi kaca ini, dia nggak bisa dibuka kayak power window biasa, tapi bisa dibuka, didorong keluar. Kayak di kijang kapsul atau kijang kotak gitu. Jadi kalau misalnya pengen mobil yang tampilannya coupe, tapi bisa bawa 4 orang, ini sih pilihan yang menarik. Sekarang di bagian belakangnya. Ini adalah bagian yang mungkin sering kalian lihat dulu di game. Entah itu need for speed carbon atau need for speed most wanted. Atau mungkin ngeliat di film gitu, di Tokyo Drift, yang warna biru-hitam dipakai nila gitu ya. Terus di Fast Furious keempat, kalau gue nggak salah ingat, pembulinya juga ada, tapi cuma sepintas doang. Nah, sebenarnya RX-8 yang di sini, kalau misalnya kalian teliti, itu udah nggak standar. Dia pakai pelete 37 yang lumayan lebar, banyak juga ada ban profil lebar, rem depan juga udah pakai Project Mew, dan dia pakai full body kit Mazda Speed dari bumper depan, side skirt, bumper belakang, divisor, sampai ke spoiler khas Mazda Speed ini. Dan kalau buat buka bagasinya, itu ada di lampu rem sebelah kanan, dan kuncinya itu seperti ini. Sekarang kita buka bagasinya. Gue nggak pengen bahas kapasitas bagasinya, karena sebenarnya ya bagasinya gede, tapi bukannya kecil. Tapi bukan itu yang pengen gue bahas. Yang pengen gue bahas adalah, kalau misalnya bagasi di mobil kita, kan rata-rata cuma pakai, apa ya, kayak sejenis tiang atau pole gitu lah. Pokoknya besi yang melengkung gitu kan. Nah, dia ini pakai hidrolik, buat nahan tutupan bagasinya. Gue bilang sih, ini berlebihan gitu. Jadi nggak cuma ada di RX-8 aja, setup kayak gini juga ada di beberapa sedan Volvo, dan juga Mazda 3 yang lama. Yang sedan ya. Oke, masuk ke interior RX-8. Gue nggak bakal banyak bahas desain segala macam, paling salah satu penyakit yang lumayan umum di RX-8, dan ada juga sih di Harrier, Alphard, Velfire, terus Elgrand gitu-gitu. Ini dashboard bagian depan, ini kan dia pakai bahan yang empuk ya. Dia kalau udah kemakan usia, dia mulai retak-retak. Solusinya sih ya di retrim, dan ini pun udah di retrim, jadi kelihatan kayak standar, kayak baru lagi. Nah, karena ini mobil tahun 2004, jangan harap ada banyak feature yang sama kayak mobil modern jaman sekarang. Dia masih pakai CD biasa, radio biasa, dan sebenernya di bagian tengah sini ada monitor, tapi gara-gara ini CBU Jepang, beberapa feature-nya nggak bisa dipakai di CD. Bahkan, frekuensi radionya pun nggak bisa dipakai se-flexible mobil-mobil lain di Indonesia, kayak gitu lah. Tapi ada yang pengen gue bahas, pertama adalah posisi itu yang enak banget. Jadi, pantat tuh bener-bener kayak dekat ke asfal gitu ya, support di punggung juga enak, support di bahu enak, dan posisi itu bener-bener hampir kayak 90 derajat gitu. Jadi, hampir tegak terus sama driver, dan pegangnya tuh mantep. Kalau mau diatur ya, pasti bisa lah. Set, set. Oh, dia cuma bisa tilt, nggak bisa teleskopik. Tapi, untungnya posisinya udah pas. Dan kalau misalnya yang otomatik, dia punya cruise control. Tapi, nanti kita bahas perbedaan antara RX8 manual sama otomatik ya, nanti. Dan, kalau misalnya kita lihat, ini speedometernya dia bisa sampai 10.000 RPM. Gila ya. Jadi, kalau mobil rata-rata di 6.500, atau 7.000 udah redline dia, baru mulai redline di 9.000, tapi bisa kita bejek sampai 10.000, kalau berani itupun. Dia nggak ada cruise control, segala macam. Dan, kalau misalnya RX8, kata yang punya sih, kalau bisa wajib ditambahin meteran buat, apa namanya, air atau radiator sama meteran buat oli. Karena dua itu penting buat RX8. Nanti kita jelasin lebih detail, sama yang punya waktu kita jalan-jalan. Ada laki di sini, dan ini adalah RX8 bertransmisi manual. manualnya itu 6 speed. Jadi, kalau pengen masuk gigi 1 ya gampang, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau pengen masuk gigi mundur, ini kita tekan, terus arahin ke kanan, terus ke belakangnya. Tapi, salah satu hal yang menurut gue unik dari RX8 adalah, bentuk rentangannya. Bagian ini buat apa coba? Apa biar tangan nggak kejepit atau gimana? Agak unik aja sih. Nih aneh. Pertama, di sini kan ada laki sama kapol. dan lagi-lagi, ada referensi dari mesin rotari di mobil ini. Salah satunya adalah, dari lubang di kedua jok depan. Bentuknya segitiga kayak rotor di mesin rotari. Dan dia ada sunroof, yang bisa dibuka dan ditutup. yang bisa dibuka dan ditutup. Ya, jadi sekarang gue udah muter-muter pakai mas da RX8 ini dengan yang punya kenalan lu. Ini namanya? Mas... William. Mas William dari Showcar Garage Jogja. dan dia ada punya RX8 ini sejak Maret 2002... Maret ya? Baru Maret kemarin, 2023. Maret kemarin. Tapi mungkin harganya gue nggak perlu kasih tau, karena bukan itu topik kali ini, tapi topik kali ini adalah gimana sih rasanya harian pakai RX8, atau mungkin ngerawat RX8. Mungkuh Mas, cerita kenapa ngambil ini dulu? Sebenarnya sih, karena ada teman solo yang manas-manasin kan, kan saya tanya, kenapa kok kamu pakai RX8, memang nggak rewel? Enggak lah, kenapa kan ini mobil murah, fun to drive, ya murah, murah malah, relatif lah ya, cuman, cuman relatif murah lah untuk dapat se-fun to drive ini, kalau menurut dia gitu. Terus lagian kan, ceritanya pawangnya, pawang Rotary kan ada di Jogja, kenapa kamu nggak berani? Atau aja yang di luar kota berani loh, sampai bela-belain ke Jogja gitu sih mas. Iya, jadi kalau mungkin yang belum tahu maksudnya pawang Rotary itu Henry Workshop ya, Mas Henry di Jogja, nanti kita kasih Instagram sama alamatnya buat yang penasaran, karena dia itu spesialis mesin Rotary, terutama RX7 sama RX8. Nah ini, sebenarnya lagi agak padat, dan gue masih belum biasa sama kopling-nya, jadi kopling-nya sebenarnya empuk, tapi dia tuh rilisnya agak tinggi, jadi butuh pembiasaan. Tenggokbo Tenggoksi nggak gini mas. Oke, jadi lanjut. Pawangnya ada di sini, jadi akhirnya berani langsung. Terus kalau misalnya buat mesin, so far gimana mas? Ini mobil masih 48.000 km ya. So far aman sih, pokoknya kalau mesin Rotary gini nih, cuma ngikut si Ku Henry itu aja lah, pokoknya, bensinnya kita tahu isinya apa, terus ganti oli tiap Rp2.000 udah wajib, tiap Rp2.000 harus ganti. Apalagi ya, coolant nggak boleh kurang, oli nggak boleh kurang, udah itu aja sih. Ya, jadi bensin, oli, dan coolant. Pertama nih, bensin. Bensinnya apa? Pertalet, harus Pertalet. Tapi gini, kalau kata Ku Henry, dia kita ngisi 3-5 kali full tank Pertalet, nanti di seling itu sama Pertamak Turbo, itu Rp200.000 cukup lah. Terus nanti lanjut Pertalet lagi. Mungkin buat ngebersihin ruang bakarnya kali ya. Iya. Nah, tadi untuk Pertalet, nah, konsumsi bensinnya dalam kota dan luar kota, berapa ini? Biasanya banyak ditanya sama yang cari RX-8, termasuk saya. Kalau full-to-full ya, full-to-full dalam kota nih, 1.6 lah. 1.6, 1.6. Cuman, kalau saya pernah bawa luar kota, campur gitu, sambil becek-becek gitu, 1.9 lah, 1.9, 1.10. Ya, masih fair lah. Kalau untuk, apa namanya, mesin rotari. Nah, gimana pun juga kan, mesin rotari identik sama ya, nggak boros, apa, nggak irit BBM gitu. Itu sudah, itu sudah nature ya. Tapi paling irit, mesin rotari yang saya, itu bisa 1.9, 1.10 ya. Iya, luar kota. Iya. Dan, buat yang belum tahu, RX-8 itu tank-nya sekitar 61 liter. Jadi, kalau misalnya, kita taruh lah, harga Pertalet itu Rp10.000 per liter, jadi kalau benar-benar dari kosong ke full tank, itu bisa Rp600.000-an ya, Mas? Betul. Nah, tadi bensin udah oli. Olinya apa? Kalau kita ngikutin sarannya pakarnya ya, kita pakenya oli mesran super, oli kental lah. Itu memang cocoknya itu. Yang harganya sangat-sangat-sangat terjangkau. Range berapa ya? 4 liter, 1 jerigen itu Rp150.000 kalau nggak salah. Dan kebutuhannya dia berapa liter? 4,5 liter. 4,5 liter. Jadi mungkin kita beli 2 liter. Apa, 2 jerigen kali ya? Iya. Nah, sama soal oli tadi, kan banyak yang bilang mesin rotor ini kayak mesin 2 tak. Apakah tiap kita ngisi bensin, entah itu Pertalet atau Pertamax Turbo, atau bensin oktat tinggi lainnya, kita perlu campur olinya ke bensin yang kayak oli samping di motor Ninja gitu? Enggak sih, kalau kata Co-Henry itu nggak perlu sih. Isi-isi bensin aja, nggak ditambah oli gitu, nggak ada. Nah, tapi misalnya kita lakukan pun, apakah ada benefit-nya atau mungkin sama aja? Saya cuma ngikutin sarannya si Co-Henry itu sih. Jadi nggak berani, apa ya? Ngelawannya. Ngembasan diri lah. Nggak berani. Yang penting biar mesinnya aman ya? Iya, soalnya kan ini terkenal mesin yang kurang durable lah atau apa, cuman kita berani pakai ya karena dekat sama dokternya Rotary itu aja. Iya. Tapi banyak juga kok yang pakai di Bandung mungkin, atau mungkin yang agak deketan dikit sama Jogja, Semarang deh. Dengar-dengar Bandung tuh ada bengkel spesialis juga, cuman saya malah kurang ngerti loh, tapi ada katanya Rotary. Iya, yang saya ingat malah di Bekasi, tapi saya juga lupa, ntar saya cari tahu deh. Nah, kalau misalnya tadi Coolant. Coolant ada spek khusus atau gimana? Kalau Coolant, aduh, mereknya apa ya? Saya sih selalu bawa Coolant di Bekasi. Itu tiap, kalau sarannya Co-Henry, kalau mau pakai ini mobil, tiap pagi Coolstar tuh selalu ukur dulu leveling Coolant-nya, jadi nggak boleh kurang sama sekali. Nggak boleh kurang? Nggak boleh kurang. Kalau begitu kurang, kita harus tambah. Biasanya kan kalau misalnya Coolant, ada yang warna merah sama yang hijau gitu. Ini pakai yang mana? Ini yang warna merah. Oh, yang warna merah. Dan sempat ngobrol juga sebelumnya, kita sempat membicarakan meteran air sama oli di sini. Jadi, ini kalau kata Coolant, lagi-lagi kalau bisa, pasang. Malah wajib pasang. Kalau kamu mau pelihara ini mobil, harus pasang itu. Apa? Meteran. Iya. Water temp sama oil press-nya. Kalau water temp itu untuk tahu, ini ikulannya bakal kurang nggak? Kalau di tengah jalan, kalau itu water temp-nya naik terus, kita harus berhenti. Cuma kalau oil press-nya, itu untuk indikator oli lah ceritanya. Iya. Jadi kalau water temp-nya udah di atas berapa tadi? Kalau kata Koenri, di atas 110, kamu berhenti dulu lah, lebih dulu. Cuma kalau masih di 90 sampai 100, berarti masih safe lah. Oh, normal ya. Kalau olinya di atas berapa tadi? Kalau oli, kalau kita becek, dia nggak mau naik, tekanannya berarti itu. Olinya seret. Kurang, iya seret gitu. Dan ternyata ini kan, jujur ini pertama kali gue ngebawa RX-8 di jalanan Jogja, dan sekarang bukan hari libur, jadi nggak lengang-lengang amat, dan masih oke loh maksudnya. Bantingannya nggak nyaman, tapi nggak nyiksa buat harian, kayak sedan biasa aja gitu. Bahkan kayak mobil gue sendiri, nggak asing, normal aja gitu. Dan untuk transmisi manualnya, tadi gue bilang koplingnya emang agak tinggi ya mas? Iya. Dan emang RX-8 ini nggak sepertinya standar, dia udah pake big bracket, band segala macam, kita boleh kiri dulu. Tapi untuk mesin, dia sebenarnya relatif standar, nggak ada penambahan kayak turbo lah, seperti itu, paling cuma cold air intake ya tadi ya? Iya, sama full exhaust lah. Full exhaust dari M7. Iya. Dan dari tadi kita muter-muter, temperatur air, sama oli, tekanan oli sih, masih relatif aman, nggak ada masalah. Dan, ngomong-ngomong soal bawa harian tadi ya, kalau kita bawahnya nyantai aja, kayak mobil biasa, dia tuh adem, maksudnya, suara kenal potnya nggak begitu berisik ya, kedengeran, tapi nggak begitu berisik lah. Kasarnya kalau misalnya bawa orang lain, dia nggak akan terlalu banyak komplain. Jadi kalau misalnya ini dipake harian sih, sebenarnya masih bisa sih ya, meskipun sebenarnya lebih cocok dari mobil kedua atau ketiga. Iya, betul. Masih bisa, cuman maksudnya tetap cocoknya jadi, ya mobil kedua, mobil ketiga itu sih. Terus kalau misalnya, kalau buat perawatan Apexil tuh, kalau menjagaan dari kok ini, atau pengalaman kok William sendiri gimana? Kalau Apexil tuh akan aman, kalau kita tuh, itu, rajin ngecek coolernya, sama ganti, apa, olinya rutin, itu aja sih. Kalau selebihnya, tetap saya pasrain ke sana. Ganti oli, kuras oli berarti ya? Iya. Nah tadi oli yang meseran, yang sering apa, 150 ribu dapet 4 liter itu. Dan seperti yang tadi udah dibilang juga, kalau mau campur kayak oli samping, ya sebenarnya yang ini gak apa-apa, tapi ya ntar tanya aja sama yang oli ahli gitu ya. Iya, ahli. Kalau misalnya kita pengen bejerk, dan mau beli sangat bisa buat di bejerk ini. Dari 40 ribu, aduh gigi 3, 4 ribu, 5 ribu. Baru keluar suara khas dari mesin rotarinya, dan itu enak, candu banget. Dan mungkin gue gak akan terlalu bicara banyak soal handling, karena ini jalannya lurus-terus ya. Iya. Tapi waktu kemarin, ini sih, komodernya sempat bawa ke Solong, ke daerah Tawang Mangu ya, Mas. Benar. Gimana tuh rasanya belok-belok pake RX-8? Kalau ini ya, gak tau ya, karena koin lobernya, settingannya belum saya rupa. Ya, saya bandingin ya, biasa kan sama FD itu. Iya. Jauh lebih rigid FD. Hmm. Ini rigid-nya agak kurang menurut saya, cuman ya mungkin nanti depannya, eee, kita bikin lebih keras lah, di settingan kaki-kakinya, gitu. Iya. Cuman kalau, kita kan pakai santai-santai kotak gini, udah paling enak lah. Ini mobil spot, menurut saya enak banget untuk mobil spot gitu. Iya. Tapi ya itu tadi, maksudnya kalau misalnya kalian sekarang cari RX-8 second di marketplace, entah itu di Facebook atau mana, gitu lah. Banyak kalian bisa nemu yang kepala 4, 3, 2, atau bahkan... Kepala 1. Tapi biasanya itu kondisinya sangat-sangat random. Tapi untungnya RX-8 yang satu ini, dia kan udah pindah tangan sekitar 2 kali ya. Jadi Mas William ini pemilik ketiga dan dia masih bisa dipakai sebagaimana sebuah mobil. Jadi dipakai harian juga nggak nyusahin gitu ya. Paling bensinnya aja sih. Tapi ini masih enak loh. Dijual nggak? Hahaha. Enggak. Belum-belum. Belum. Jadi tiap 2.000 km ganti oli? Harus ganti oli. Kalau ada nggak kayak perlu tambah oli gitu setelah jalan berapa lama, tambah aja ya bukan ganti? Eee... Kalau sejauh ini saya pakai enggak sih, enggak pernah kurang sih. Saya cek dipstick-nya itu aman. Hmm. Cuman sebenarnya 2.000 km itu lumusnya dari Koh Henry juga. Kalau eee... Asumsi kalau daripada dengan 2.000 km itu kamu... Maksudnya oli-nya udah turun daripada kamu tambahin karena oli-nya murah. Wadahlah 2.000 km langsung ganti aja gitu loh. Ya gitu. Nah terus pertanyaan yang tadi sempat kelupaan. Pernah nggak sih perlu rebuild setelah sekian 100.000 km mesin Rotary? Dari info yang saya dapat, asal rumpusnya ngikutin pakarnya, enggak. Nah kebanyakan yang rebuild itu tuh yang menurut pakar ini, yang dulunya nggak sesuai prosedur itu. Ya jadi ingat 3 kunci utama, bensin perhatikan harus oktan yang tepat, dalam hal ini oktan terendah. Oli dan kulen harus sering-sering di cek, baik itu jumlahnya ya, volumenya dan temperaturnya. Maksudnya temperatur kulen sama tekanan olinya. Jenis olinya juga nggak boleh, salahkanlah oli buat mesin Rotary itu bukan oli silet, tapi oli mineral ya. Iya, tapi kunci utama paling, apa ya, paling risiko, karena apa-apa tuh dikuleng sih. Kalau info yang saya dapat ya, pokoknya nggak boleh, mobil ini nggak boleh sampai overheat. Iya, soalnya mesin Rotary itu menghasilkan panas yang lumayan berlebih dibandingkan sama mesin piston. Padahal tadi sempat kepikiran, kenapa beli RX-8 terus swap engine piston, tapi ah, uniknya hilang dong. Oh iya, ciri khasnya hilang kan ya. Ya jadi kayak mobil biasa, tapi ya udahlah ya. Maksudnya nggak ada mobil yang sempurna, jadi ya mobil ini fun to drive, tampilan juga keren. Tapi ya, apakah kita cukup kuat komitmennya untuk mengurus mobil ini, ya itu balik sama diri masing-masing. RX-8 itu recommended buat diturboin atau nggak sih? Dagan denger, sebaiknya biarin nggak usah pakai turbo ya. Gini, kalau yang saya tahu loh ya, mesinnya tuh lebih pilot proof punya RX-7. RX-7. Kalau pengen turbo, mending swap ke mesin RX-7 langsung. Kalau ini mending udahlah main NA kalau mesin RX-8. Jadi buat yang belum tahu, kalau misalnya mesin RX-7 kan ada yang pakai single turbo, ada yang pakai clean turbo. Nah begitu perubahan dari RX-7 ke RX-8, mesin RX-8 ini tuh terpaksa nggak pakai turbo karena buat ngejar efisiensi sama emisi. Akhirnya sih lolos buat standar tahun 2003-2004, tapi pengorbanannya ya itu. Dia tidak semudah itu untuk dipasang turbo. Bisa, cuma mungkin risikonya lumayan ya. Iya, nggak. Takutnya mesinnya kurang tahan, nggak tahan. Iya, iya. Nah terus nih, terakhir kalau William nih, ada tips nggak buat yang pengen ngambil RX-8? Kalau tips ya, tips harus tahu historinya itu mobil udah pernah rebuild belum. Terus ciri-cirinya RX-8 kurang sehat tuh gampang sih, Mas. Gimana? Coba di starter kalau itu sulit, nah itu udah tanda tanya dulu. Ilang kompresi kayaknya? Atau udah nyala dia tiba-tiba mati sendiri, itu udah tanda tanya lah. Cuman kalau saran dari pakarnya, kalau mau lebih durable, mungkin nilai plusnya juga lebih fun to drive gitu, mending ambil manual. Mending mungkin pilihan terakhir lah. Iya. Ada tips lain, misalnya gimana cara ngecek olinya, pas test drive apa yang di cek gitu? Kalau pas test drive, ini aja, apa? Itu, kalau gampang-gampang mesinnya tiba-tiba mati, itu pasti kurang sehat lah mobilnya gitu. Jadi idle-nya nggak bisa stabil gitu. Oke, itu aja video kali ini. Thank you udah nonton! Jangan lupa jempolnya dan terima kasih banget buat Mas Wilia dan Showcar dari Jogja udah cobain, udah ngijinin kita buat coba mobil ini. Dijual nggak? Belum. Terima kasih semua!